Assalamualaikum, selamat datang di channel Dana Dania Kali ini kami mau membuat martabak tahu Cara membuatnya sangat mudah Bahan-bahannya pun mudah didapat Yuk kita mulai Pertama-tama, haluskan satu buah tahu Dengan menggunakan garpu Tahu ini kalau ditimbang kira-kira 200 gram Kemudian, saring tahu Agar tahu nanti hasilnya tidak terlalu berair Tekan-tekan tahu dengan sendok ya Seperti ini Inilah air hasil saringannya Sisihkan Langkah selanjutnya Panaskan sedikit minyak Tumis bawang merah dan bawang putih Yang sudah dicincang kasar Masukkan irisan cabai Untuk bahan dan takaran selengkapnya Bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya Kemudian, lanjut masukkan wortel yang sudah diparut kasar Kemudian, masukkan tahu Aduk sebentar Tambahkan garam Gula Kaldu bubuk Dan juga merica Aduk rata Setelah itu Masukkan satu butir telur yang telah dikocok lepas Aduk sampai rata Setelah rata Masukkan daun bawang Masak kembali hingga matang Untuk membuat martabak tahu ini Kita memakai kulit lumpia Karena kulitnya tipis Jadi, agar tidak keluar isinya Kami menggunakan dua lembar Bungkus menyerupai amplop Lalu beri perkat Menggunakan terigu yang dicairkan Seperti ini ya Kami contohkan sekali lagi Lakukan sampai selesai Ini adalah hasil martabak tahu Yang telah dikoreng Untuk satu resep ini Bisa jadi kurang lebih 27 buah martabak Yummy! Kalian harus coba ya Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya